oke teman teman ini adalah menu jawara dari sang bahola ya ayam basah ya mungkin ini ayam ungkep ya yang udah mungkin banyak bumbu-bumbunya ya jadi ini digoreng ya jadi banyak versi ya ya ini sepertinya teman-teman kalian lihat sendiri aja ya oke teman-teman setelah kita melihat suasana area camping ya kali ini kita coba untuk melihat menu-menunya banyak banget teman-teman ada paket nasi liwat nasi putih daun jeruk lah tumis kangkung ya teman-teman ini dia untuk menu satuan ya untuk sang bahola ya ini tuh bubur bahola kabur bahwa ada enam jenis Iya ini salah satu menu andalan kami selain ayam goreng basah wih ayam goreng basah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman yang tadi berkegiatan dengan komunitas DSH dan kali ini saya akan review lagi rute perjalanan menuju ke saung bahola saung bahola ini ya lagi rame-ramenya sih di informasi Bogor makanya saya ingin review sosnya di sana dan kebetulan ini udah sore hari teman-teman kita akan lanjut ke sana untuk melihat situasi seperti oke jangan lupa subscribe komentar share biar saya teman-teman buat konten kalian Oke terima kasih Oke teman-teman seperti biasa hari ini hari Sabtu kalau tidak salah tanggal 27 Juli 2024 Oke kali ini saya bersama Heru Bakmal dan Wawan Trip Channel kita eh bareng-bareng nih review-review keusah sana setelah tadi kita bersama komunitas DSH banyak pengalaman atau cerita tentang dunia dunia kurban atau sembelih hewan kurban teman-teman ya karena DSH itu da'wah sembelih halal jadi banyak banget ilmu yang bisa saya dapat dan alhamdulillah tadi saya udah berkegiatan bisa diajarkan ya semelih hewan ya teman-teman ataupun kambing sempet apa ya apa ya namanya ya kalau first time ya jujur pertama kali saya untuk eh kegiatan tersebut dan itu juga diajarkan teman-teman dengan komunitas desa keren sukses terus nah kali ini saya mau eh menuju ke Saung Bahla teman-teman Saung Bahla itu viewnya kayaknya sungai dan tentunya ini masih di kawasan Lui pengaduan nyata asli juga di sini ya tempat Hai dan ataupun suasana yang tersembunyi ya masih juga viewnya Hai perbukitan gitu teman-teman ya Masya Allah Masya Allah Aduh jalannya corcorannya pada retak gitu ya pergeseran tanah kali ya wih di mataharinya mantap ya teman-teman nih bunga-bunganya nih tadi pada rontok ya keren juga tuh banyak foto-foto kan kayak di bunga-bunga sakura ya udah kayak di Jepang ya apa nih tanaman tuh tumbuhan apa ya atau tuh foto-foto selfie-selfie temen-temennya enggak ya iyalah viewnya keren anjay bye-bye ya temen-temen kita di Sentul Nirwana nih ya nih kalau ke kiri ke arah 0 km 0 km nih Sentul Nirwana nih ada Bang Wawan nih Bang Wawan Bang Wawan mau opening tuh nih Bang Heru juga nih mau pening Oke guys lanjut lagi kita lanjut lagi menuju Saung Bahela Saung Bahela itu artinya Saung itu kayak semacam apa ya eh bukan gubuk ya apa namanya kayak gasebo gitu ya Saung Bahela itu udah lama atau dulu ya Hai teman-teman viewnya tuh Gunung Pancar ya Masya Allah biasa ini babakan Madang ini temen-temen kalau weekend-w weekend seperti hari ini nih suka macet ya karena banyak juga pengendara wisatawan semua lewat sini dari puncak tua ataupun pada pergi ke wisata-wisata rute-wisata babakan Madang dan sebagainya ya Hai tanggul tinggi buat nih kalau kanan tuh ke Gunung Pancar teman-teman tuh ini kayaknya baru pada pulang dari wisata kayaknya tuh macet kan kadang-kadang saya bilang apa rute ini tuh terkenal dengan macetnya Oke teman-teman kalian bisa lihat sendiri kan jalur itu jalur wisata banyak kendara-kendara roda empat nanti jalur ini entah dari wisatanya jalur ini ataupun dari jalur-jalur puncak dua ini puncak juga bisa lagi teman-teman nah ini banyak kendara-kendara roda empat ya memang kalau lagi berpapasan seperti ini sempit jalurnya Hai gila ya gila aja aswat long asal situ ya sang bahwa 500 kilo sorry 500 meter 500 kilometer jauh banget hehehe sang bahwa no eh dede gemeste pun ten tuh teman-teman yang saung bahwa saung bahwa kalau lurus kesana ke arah gunung sorry ke arah rute puncak 2 ini rute Ghost Camp bisa juga laksin temen-temen Hai tuh Bang Wawan ini navigator ini rutenya hampir sama ya ghost camp ya oke teman-teman nanti ikuti jalan aja nih kalau ghost camp teman-teman belok kiri ya ke ghost camp tracking camping dining ini kita lulus aja nih wah jalannya udah dicor ya bismillahirrahmanirrahim waduh ada mobil-mobil tuh pada makir wah ternyata sekarang tuh di area-area santul tuh banyak investor-investor ya yang mungkin kerjasama sama orang-orang sini membangun pariwisata teman-teman ya masya Allah masya Allah ini kayaknya lagi proses pembangunan ya wah lagi rame banget ya wah gokil nih idn boarding school sentul perhatikan maksimal 10 orang di area dalam jembatan tuh makanya saya nyantai dulu lah biarin mereka pada lewat oke teman-teman lanjut lagi ya kita lihat di jembatan teman-teman ya itu banyak semacam camping ground tuh kayakin seperti ini ya di tepi sungai ini juga banyak-banyak peristawan ya saung bahela tuh teman-teman oh kalian lihat saung bahela resto camping camping riverside pakir sini terus kita pakir pakir dimana bro pakir dimana oke teman-teman bingung parkirnya dimana karena kita baru pertama kali ini ada tuh camping-camping permisi disini apa dimana wajik yang camping ya oh disini teman-teman nah ya pas banget disini oh disini bantasan tadi ada bangku ada bangku saya gak tau nilai kita sudah sampai di saung bahela ini teman-teman saung bahela yang lagi rame-rame ini saungnya nih wih keren banget gebyok nanti kita jajan-jajan disitu kita aduh kita lihat dulu lah suasananya tuh teman-teman tuh teman-teman jadi di tepi-tepi sungainya itu dibikin turap ya atau fondasi ya teman-teman tuh dicor-cor tuh saungnya tuh teman-teman wah area glebingnya unik banget ya ini toilet ya oke teman-teman inilah saung bahela ya banyak wisatawan yang berendam berenang disini ya banyak capung kalian bisa lihat juga itu untuk camping-campingnya sudah dibuat tempat-tempatnya ya kebetulan ini weekend jadi rame banget tadi lihat aja parkeran mobil panjang buat tuh jembatan gantung yang fenomenal tuh tuh ya senja oke teman-teman kali ini saya ngobrol-ngobrol dengan adminnya nih bener siapa namanya saya Tata Tata oke saya izin review youtube ya boleh saya izin review ya boleh boleh silahkan ini kebetulan teman-teman kita lagi rame ada yang visit festo ada yang nge-gramping juga sekarang hari ini tuh lagi full di tanggal 27 Juli full ya full tenda tepi sungai sama tenda yang di taman kalau tenda di tepi sungai permalamnya berapa? kalau perbulan Juli harganya masih sama weekend di 1 juta weekday di 800 ya tapi kalau udah bulan Agustus start bulan Agustus kita udah beda harga kalau yang di taman? kalau di taman ini Juli di harga 700 ribu kalau di Agustus itu beda lagi harga itu sama yang di seberang tuh? kalau yang seberang itu beda lagi itu apa itu? itu landa village oh bukan Saung Bahla ya? kalau Saung Bahla cuma di sini aja oh iya nyeberang jembatan? iya oke 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 nanti ada nomor konta ya bisa diminta buat taruh di deskripsi? ada nanti kita minta ya? iya siap boleh tanya Saung Bahla ini dibuka udah berapa lama? kalau Saung Bahla itu kita after lebaran launchingnya lebaran kemarin terhitungnya berapa bulan tuh? jadi lebaran tuh kan April ya kurang lebih lah ya saya lupa juga iya kurang lebih pokoknya ini tahun ini ya? iya tahun ini gitu jadi masih baru-baru lah oke oke dan untuk kan saya juga tahu ini kan dari social media untuk promo-promonya tapi dari Saung Bahla ini juga ada adminnya kah? apabila teman-teman ingin reservasi ada juga ya? ada di IG ataupun Facebook atau Youtube kalau untuk reservasi bisa via WhatsApp atau enggak via Instagram oh Instagram ya? iya karena nanti kan tamu yang ingin booking di kita glamping di kita itu kita kasih pembukingnya kalau boleh tahu luasnya ini berapa Mbak Soong Bahla kalau luas kurang lebih lah kurang lebih ya lahan berapa ya karena kurang tahu sih kalau kurang luasnya cuma memang kalau untuk glampingnya kita kan dulu sebelum apa after lebaran itu launching 7 deck glam kan ya yang kurang 10 yang tepi sungai karena banyak peminat yang pengen nginap di Saung Bahla jadi kita tambah mondok 10 yang di taman jadi total untuk tendanya itu ada 14 14 semua semua unit jadi kita sekarang ada 2 tipe tenda selamat menikmati selamat menikmati teman-teman teman-teman saya informasi dikit ya bagi teman-teman semua Song Bahla itu hanya mencakup area sini teman-teman jadi untuk area yang diseberang sungai itu beda lagi jadi Song Bahla ini sekitar 14 atau 15 unit tenda ya jadi itu ada deck-decknya juga dan ini di halaman-halaman memang untuk area ini sangat favorit karena apa di tepi sungai view-nya asik tadi saya melihat senja juga keren banget pokoknya worth it untuk kalian kunjungi teman-teman jadi nanti kita informasikan kontak-kontaknya dan informasinya ya yang lebih menarik lagi itu Song ya teman-teman Bahla banget oke teman-teman kita review muter-muter dulu ya jadi kita lingkup Song Bahla aja ya karena kita dapat informasi dari admin dari Song Bahla misi dede halo nah ini banyak cam-cam yang bisa kalian yap pian tv 85 oke teman-teman lanjut lagi jadi kita lihat area-area lempingnya ataupun tenda-tendanya teman-teman jadi banyak banget ada yang di deck ada juga yang di taman ya nah disini juga ada semacam taman buat kalian untuk bakar-bakar api unggun saat malam hari ya kita lanjut lagi ini suasana kalau menjelang malam ini estetika banget teman-teman sinematik banget lah tibat katanya ya nah jadi batasnya sampai sini song bahla teman-teman kalau di arah sana beda lagi dan seberang beda lagi ya nah kita coba di area deck teman-teman ini siapa teman-teman ini suasana di area deck song bahla ya kalau di depan itu beda lagi dan sebelah kanan juga beda lagi jadi berbeda-beda nama wisatanya kalian bisa lihat tuh banyaknya pengunjung juga membudak disini ya dari wisata-wisata disini dan kalian bisa lihat tadi untuk membongkar mobil itu juga harus dari atasnya karena saking padatnya ya nah inilah view-nya nih suasana deck dari song bahla ya setelah kita melihat suasana di depan deck song bahla jadi udah di kasih ini ya atap ya untuk decknya ini dari kayu-kayu nanti kita akan coba teman-teman kita makan di song-nya karena menarik banget nah ini suasana di tamannya oke untuk area mushola ya kita lihat ya area mushola teman-teman diselah sini ya untuk teman-teman melakukan ibadah ya jadi udah terlengkir fasilitasnya cukup lengkap dan toilet-toiletnya ya sudah cukup bagus oke teman-teman setelah kita melihat suasana area camping ya kali ini kita coba untuk melihat menu-menunya yang banyak banget teman-teman ada paket nasi liwat nasi putih daun jeruk wah tumis kangkung bala-bala menuan banyak banget teman-teman dan saya coba untuk melihat-lihat ya untuk menunya ya oke ya teman-teman ini dia untuk menu satuan ya untuk sang bahela ya jadi bener-bener ya di kantong sangat apa ya sangat bersahabat lah ya pokoknya kalian bisa coba untuk jajan disini ya teman-teman disini ada menu-menunya dan disini juga ada semacam kending-kending ini apa aja kak platingan apa nih kak ini tuh bubur bahela kak bubur bahela ada 6 jenis itu ada pandan candil terus ada mutiara santan oke teman-teman jadi aduh ayahnya hampir sama cuma paketan ini ini gue 36 wah ini berapa 40 ribu 40 ribu sama minum saya belum minum oh belum minum yaudah lah it's okay jadi ini pembelajaran teman-teman ya jadi ini paket dan ini menu-menu jawarnya juga pokoknya selamat makan ya oke teman-teman inilah suasana di sore hari di Saung Bahela ya jadi di belakang saya itu Saung Bahela ya dimana di Saung itulah yang menjadi apa ya ikon ya desainnya bener-bener desain Saung kayak desain-desain lama ya namanya juga Saung Bahela dan kita juga udah melihat area camp-campnya kurang lebih sekitar 14 unit dan kita berada di areanya ya dan tadi kita juga udah lihat untuk seolahnya kamar mandi dan ini juga tempat untuk pembilasan ya kamar mandi nah yang tadi saya review itu di seberang sana itu beda lagi teman-teman bukan Saung Bahela cuman wisata juga kita gak tahu apakah namanya dan untuk ekspresi seperti apa nanti kita coba-coba tanya-tanya kesana ya jadi video saya RIP disini teman-teman jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata salah-salah informasi saya hanya menurut saya mencoba mencoba informasi teman-teman semua mengenai Saung Bahela yang lagi rami-raminya di informasi sosial media dan lain-lainnya akhir kata saya PNTV melakukan dari Saung Bahela Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih